Intro Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Kali ini bersama saya Ihwan, saya sudah berada di FL Technic Ini adalah tempat maintenance pesawatnya Sriwijaya Air Nah, sekarang jadi Sriwijaya Air itu sudah berkerja sama dengan FL Technic Untuk perawatan pesawat-pesawatnya Kita lihat ya, kayak gimana perawatan dan juga safety di Sriwijaya Air Di video kali ini Selamat siang, Pak Dwi Swantoro Pak Dwi ini selaku Direktur Tekniknya Sriwijaya Air Ini kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih, Pak Dwi Sekarang tuh Sriwijaya Air, maintenance-nya gimana dan dimana dan seperti apa? Ya, memang saat ini kita menggantik beberapa MRU yang memang tentunya Pastinya Bapak Iman tersebut terpercaya sudah memulai sertifikasi dari VGC Indonesia Dan ada beberapa tambahan, pastinya mereka juga seperti FL Technic ini sekarang ini kita di sini Mereka punya satu lokasi dari negara tetangga dan juga FBE di Amerika Nah ini tentunya kami juga mengirimkan beberapa pesawat untuk pekerjaan C-Check ya Artinya heavy maintenance Ada juga yang perawatan sedang, perawatan kecil Itu juga kami kerjasama dengan FL Technic Tentunya kembali lagi, kami ini memastikan nih Air World VR Draft yang artinya confirm to type design and safe for flight Dan tentunya kami, Sriwijaya Air Group ya, Sriwijaya Air 6 Akan memastikan produk dan kualitasnya menunggu standar dan memuaskan untuk pelanggan Gitu bro Nah Pak Dwi, sekarang kan lagi marah virus Corona nih Nah Sriwijaya Air sendiri kan waktu itu sempat punya rute ke China ya Nah itu gimana tuh? Dengan adanya virus ini ada perawatan khususnya sih dari pesawat Sriwijaya Air? Tentunya ketika waktu itu kami sempat terbang ke sana dan sekarang sudah close Dinyatakan oleh pemerintah di China, kami juga melakukan preventive maintenance Yang tentunya dari Boeing sendiri sebagai manufaktur ya Pihak manufaktur memberikan imbauan, memastikan apa aja, apa yang harus diganti, kita berjaga Hal ini mau memastikan seperti filter, aircon itu, itu harus diganti Jadi saringan filternya itu diganti ya? Airconditioning itu pastinya kan juga harus diganti bro Terus udah dikasih disinfektan juga ya? Iya, iya Pokoknya semua yang... Himbauan-himbauan itu juga kami kerjakan Tentunya tidak keluar dari aturan-aturan yang diberikan dari manufaktur Ataupun dari pihak otor itu Oh gitu, jadi intinya pesawat Sriwijaya Air aman ya dari virus Corona Aman, aman Jadi nggak perlu khawatir kalau mau terbang ya? Nggak, saya juga terbang gitu Karena life must go on ya? Yes Oke, terima kasih banyak Terima kasih bro Sriwijaya Air selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan penumpang di atas segalanya Apa saja yang membuktikan pernyataan tersebut? Bencangkan sabuk pengamanan Anda Mari ikut saya melihat proses pemeliharaan pesawat Sriwijaya Air dari dekat Nah guys, sekarang saya sudah berada di depan pesawat Boeing 737-500S Sriwijaya Air Sekarang mau masuk nih, mau ke dalam Mau lihat-lihat ke dalamnya seperti apa Sekarang sudah ada Abang Wira Nurmancha Waalaikumsalam Hehehe Eh, ini sudah banyak loh yang request Untuk collab Oh iya? Oh iya, bener juga ya? Iya Yang pun tahu, akhirnya bareng Mas Iwan Iya Akhirnya kita bareng ya, walaupun nggak terbang Nggak terbang Dicekareng aja ini ya Terbang di tempat Hehehe Nanti kita ke cockpit ya, lihat-lihat cockpitnya Nanti kita naik course class-nya Iya Nggak pakai Terus kita harus wajib mukbang MIGOTOK Ini godok Kayak... Signature-nya Wira Hehehe Oke, yuk kita langsung masuk aja yuk Halo, Mas Dato Halo, Mas Dato Lagi ngapain sih Mas Dato nih? Lagi di FLHT FLT Oke, oke Kita mau lihat Mentanasi tuinya ya Oke, mantap Keren banget loh Keren banget ya Standar internasional banget ya Oke Kita lanjut ya, keliling-keliling ya Nah, sekarang saya sudah duduk nih di kursi golden seat-nya Sriwijaya Air di Boeing 737 seri 500 Dan ini lagi di maintenance tapi belum mulai Jadi kayaknya bakal kita coba lihat ya ke dalam-dalam seperti aircraft tour gitu Nanti kita ditemani sama Pramugari Sriwijaya Air namanya Mbak Gina Kita coba langsung aja ya kita lihat ya Halo Mbak Gina Halo Mbak Gina Apa kabar? Ya, sekarang kita lagi di pesawat apa nih? Ini pesawat SriJF serisnya 737-500 Boeing ya? Oh iya Oke Perbedaannya Boeing 737-500 sama 800 itu Boeing 737-500 tidak darurat Hanya ada 2 Oh hanya ada 2 di tengah sini ya Nah, 9 di kanan sama kiri Kalau 737-500 itu ada 4 Jadi 2 di kanan, 2 di kiri Itu bedanya Secara panjangnya juga beda ya? Ya, ini cuma 22 row aja 22 row? Oke Kalau 800 atau 900 itu lebih panjang Lebih panjang lagi Nah, ini tempat kerjanya Mbak Gina ya? Iya, ini geli atau dapur Dapur ya, dapur pesawat Untuk nyati makanan Biasanya ovennya kalau 900 atau 800 ada 4 Biasanya ada 3 Oke Hotjacknya sama cuma 2 Ini ada hotjack Ini untuk bikin kopi sama thai biasanya Oke Biasanya ada buat air panasnya Terus ini ada oven Buat manasin makanan Biasanya ada trolley juga Trolley kita buat servis Buat servisnya ya trolleynya Buat servis Ini tempat duduk saya Oh iya tempat duduknya boleh Tepat duduknya kayak gini Kayak gini ya Oh iya perbedaannya dengan yang 737-800 Kalau yang 500 ini Seatbelknya sama yang Sudah harnesnya itu terpisah Oh Kalau 737-800 itu disatuin Jadi kita tinggal tarik satu kali aja langsung Kayak Oh jadi antara yang harnes disini sama yang ini Sama seatbelknya terpisah Terpisah kalau ini ya Dua kali ya Dua kali ya Kalau di 800 jadi satu Jadi satu Oke Ya lebih praktis Lebih praktis Kalau ini apa nih mbak Disini ada interphone system Selama PS system Kalau interphone system ini Cara kerjanya Disini ada buttonnya nih Call systemnya Buat captain Buat attendant Sama buat meresetnya Oke Terus Ini PA nya PA ini Untuk kita announcement Oh Penumpang Mungkin bisa contohin satu yang sederhana gitu announcement Bapak dan Ibu yang terhormat Terima lah salam seri jaya kami Oke Singkat jelas padat ya Kemudian disini ada lighting buat lampu Bisa ngatur Oh tuh tuh nyala Oke Tau gitu dari tadi aja kita nyalain Iya Gak apa-apa Oke Ini ada emergency light Ini cuma dipakai pada saat keadaan darurat saja Oke Kayak gitu Dan ini ada beberapa emergency equipment sih Di bawah juga ada paju Oh Di bawah ya Wah makasih ini kita jadi tau deh Isi-isi dari Geli Iya Kasih Mbak Gina Terus apalagi nih Kalau Allah Disini ada Lokatory Ada Torilab Ada 2 Ada pesawat 737-800 juga Yang ada 3 Lokatory di belakang Oh ada yang 3 juga ya Oh oke Ini kita 500 Ada yang 2 Geli Oke Oke Saya masuk dulu ya Mbak Mau laboratory inspection Nah ini laboratory nya Now it's time for laboratory inspection Oke Ini di 737-500 Oke kita tutup dulu Terus kita lihat ada pengharumnya Terus Ada sampahnya Terus ini ada wastafelnya Ada sabun Terus ini toiletnya Ya ini karena gak operasi jadi memang bersih sih dia Jadi itu dia laboratory nya Nah sekarang nih saya lagi duduk di kelas ekonomi nih Seat yang biasa Tapi ini di row yang dekat emergency exit itu Dia lebih lega ya Kedepannya kosong Coba kita lihat ya Di nomor 11 Di nomor 11 itu enak Karena yang di window seatnya itu depannya kosong Jadi lega banget kedepannya Selamat siang Kapten Cecep Selamat siang Nah Kapten Cecep ini juga selaku direktur safety nya Sriwijaya Air Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol juga nih tentang Mungkin safety nya di Sriwijaya Air Sriwijaya Air itu sekarang untuk maintenance nya itu gigi seperti apa sih? Jadi di Sriwijaya itu ada beberapa area maintenance Ada yang air di maintenance Ada yang air di maintenance Hanya air di maintenance Mereka ada di PIN KNX Untuk air di maintenance mereka ada konsumnya Ada juga di Subah Ada juga di Ada juga di Singapur Oh ya di beberapa tempat ya berarti ya Gak cuma disini aja Nah Kapten kan juga masih interbangin pesawat juga ya Pernah gak sih Kap Ada kendala gitu pas lagi terbang gitu Penanggulangan nya kayak gimana sih? Kalau kendala, kendala pasti ada Pasti ada Pasti ada Cuma kendala teknis yang berat Alhamdulillah sih Jangan Jangan ya Pertama ya Kontrol Kontrol pesawat dulu Kontrol pesawat Baru kita Identifikasi Permasalahnya apa Hmm Identifikasi langsung ya Masalahnya apa Persekusi Jadi kalau Kalau Kita tuh konsepnya namanya Hati-hat dulu Pertangin ke pesawat ini Hmm Kemudian baru kita kontrol Apa permasalahannya Hmm Jadi Semua sih udah ada Sudah ada training Iya Semua udah training pastinya ya Dan juga udah ada Guidance nya juga ya Untuk semuanya Ini namanya tuh Wah Ini ini Wah Kalau kita Itu ada problem Kita tinggal liatnya Ini Ini Buka Engine 7 Itu Itemnya apa aja Itemnya banyak ya Itemnya banyak ya Banyak Lengkap ya Banyak Quick reference ya Oke Jadi kalau Kalau kita butuh Aksesnya ada Langsung ada disini ya Hmm Tuh Seperti itu Cat ada bedanya gak sih Cockpit di seri 500 ini Sama di NG NG Oh iya Kalau ini pasti Ininya Berbeda banget Hmm Kalau yang klasik Ini kan masih menggunakan Hmm Display nya Analog Analog Ini masih kayak Analog banget ya Iya Biasanya orang-orang takut Kalau ada turbulence tuh Sebenernya turbulence itu tuh Berbahaya gak sih sebenernya Oh Turbulence itu ada Berapa kategori-kategori Oke Kalau kategorinya light turbulence Emang Tapi kalau masuk heavy turbulence Emang berbahaya Iya Karena bisa merusak struktur pesawat Hmm Cabin juga bisa Hmm Nah Di kita tuh ada weather-redar Ada juga weather turbulence Berarti bisa dilihat kan Mana area turbulence nya Sebenernya bisa di avoid Hmm Oh iya Ada beberapa yang tidak bisa di avoid Bisa dilihat Contohnya namanya clear turbulence Jadi gak ada apa-apa Tiba-tiba Iya Jadi kalau holding Harusnya Harusnya kita bersyukur ya Holding berarti tidak memaksakan Iya 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 betul Holding berarti tidak memaksakan Kalau daft Bagus berarti gak memaksakan Hmm Kalau goron Bagus Gak memaksakan Jadi konsepnya Jangan goron Wah nih karena gak bisa Jangan Iya Kalau dia goron Berarti tidak memaksakan Terbang dengan Terbang Iya Barang-barang semua Ini kami pastikan Perawatan Dilakukan secara berkala Dengan proper Sehingga Pasal nilai perbankan Dan nilai operasional Dan Lagi kami Kepuasan pelanggan Dua hal utama Keselamatan Dan tanpa penerbangan Adalah fokus kami Jadi mari kita terus Terbang Oke Thank you Cap Ada apa itu Ada apa itu Dalamnya Oksigen Oh jadi kalau misalnya Ada setiap napas Aku sering waktu Masuk ya Tiba-tiba 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 Mereka ada oksigen Ada Ada oksigen Ada oksigen Ada oksigen Ada oksigen Ada oksigen Ada maskernya juga Kayak gini Oke Oke Sekarang saya sudah bersama Mbak Gina ya Ya Pramugari Sirwijaya Air Halo Mbak Halo Base di mana Mbak Gina Aku base Jakarta Jakarta Udah berapa lama sih jadi Pramugari Kurang lebih mau 6 tahun Mau 6 tahun berarti udah cukup lama ya Lumayan Gimana pengalamannya jadi Pramugari Sirwijaya Air Seru Seru banget Apalagi ini salah satu cita-cita aku kan Jadi Aku excited banget untuk jadi Pramugari ini gitu Dan aku menikmati Alhamdulillah pekerjaan ini Alhamdulillah memang passionnya boleh dibilang gitu ya Sejalan-jalan gratis Kulinera Ih asik banget tuh Seru banget ya berarti ya Seru banget Dan apa Paling berkesan tuh pas penerbangan kemana Pernah kemana Semua penerbangan menurut aku berkesan Berkesan Iya jadi kayak setiap kota itu pasti kan ada tradisinya Ada kulinernya tuh yang masing-masing itu berbeda gitu Ya itu bersyukurnya aku dari situ Jadi aku bisa mengenal berbagai macam daerah Daerah Nah terus karakter orang juga ya Karakter orang yang berbeda-beda Bertemu dengan banyak orang gitu Seneng sih jadi kayak nomba temen Seneng banget ya Terus mungkin viewer kan juga banyak nih yang mau jadi Pramugari gitu Mungkin bisa kasih tips sedikit nih Langkah awalnya gimana sih kalau mau jadi Pramugari Perlu sekolah khusus atau enggak gitu Bisa langsung Langsung dari SMA bisa langsung Gak perlu sekolah Pramugari Tinggal daftar aja Dimana kayak ada perusahaan untuk pembukaan Pramugari Langsung daftar aja Terus ikutin walk interviewnya Biasanya nanti di training juga sih ya Di training lagi Sign contract dan kita di training dulu 3 bulan di ground dan 3 bulan di flight training Oh jadi total 6 bulan ya Total 6 bulan untuk rilis menjadi seorang flight commander Luar biasa Juga ada ujian-ujiannya gitu ya Ada ujiannya dari perhubungan Oke jadi memang Pramugari itu gak main-main ya Mbak Iya Diajarkan safety-nya Betul dan setiap tahun juga kita mereview lagi Ujian lagi kayak gitu Oh gitu jadi gak cuman di awal aja ya Iya gak cuman di awal Karena kita punya sertifikat Yang mana sertifikat itu Itu setiap tahun itu ada expired date-nya Oh gitu Jadi kita harus kelas lagi Mengulang lagi Mereview pelajaran lagi Jadi gak akan lupa ya Gak akan lupa sama standar-standar keamanan Iya Service dan segala macam Luar biasa Sukses terus nih buat Mbak Gina Terakhir nih mungkin Kalo temen-temen ada yang mau follow IG-nya boleh ya Boleh silahkan IG-nya apa nih Nisrina Gina Nisrina Gina Ini kita tulis di bawah Thank you Mbak Gina Sukses terus di SriJR Terima kasih ya Terima kasih banyak nih Kep Kita udah mendarat ya Ya kita lanjut Terima kasih Terima kasih Tidak nila Ya dikang Bagihan din eh Wah, kita bisa lihat ke sini nih. Wah, ini complicated banget ya kayaknya. Nah, ini bagian kalau gear-nya tertutup, dia masuk ke sini. Ada hidroliknya tuh. Ya, tuh ada masih rantut. Oke guys. Kalau bosen di business class, bisa ke sini? Bisa, bisa. Tapi nggak ada pelayanan ya? Saat siapis ya? Barang-barang. Makan pipa. Kita keluar lagi. Iya kan? Aku kayak bau pio ya. Absurd. Kita lagi menanggung ke-progress and fair. Makan doang. Karena kita akan menanggung ke-progress and fair. Pak Zoran, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Eiffel Technics ini. Baik, Eiffel Technics Indonesia, maintenance repair organization. Jadi lokasinya di Hangarini, di Sukarno-Hatta Airport. Our mother company is Eiffel Technics Lithuania. In Eropa. Kita bagian dari Aviasolution Group. ASG. That group besar. Jadi mereka bukan cuma maintenance. Ada sekolah buat pilot. Ada sekolah buat teknisi. Dual spare parts. Bila engineering, planning. Segala macam. Grupnya besar. Tapi kita fokus di maintenance. Di sini. Approved dari DGCA Indonesia. Dan dari Amerika. Eiffel Approved. Di sini kita punya lebih dari 200 periode. Kira-kira 60-7% di bagian production. Berarti di maintenance. Di engineering, maintenance. Bearhouse Purchase. Itu bagian production. Nah, kita udah lihat kayak gimana perawatan Sriwijaya Air di Eiffel Technics. Tadi kita udah muter-muterin masuk ke aircraft. Juga kita ngobrol-ngobrol sama Direktur Teknik dan Direktur Safety Sriwijaya Air. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk kasih komentar di bawah. Like dan juga subscribe ke channel Ikuan Hidayat. Bye-bye. Wassalamualaikum. Bye-bye. Terbukti kan, Sriwijaya Air selalu mengutamakan kenyamanan dan keamanan pelakaian. Terima kasih telah menonton bersama kami. Selamat menikmati penerbangan yang menyenangkan bersama Sriwijaya Air. Terima kasih telah menonton! isha! Terima kasih telah menonton! Sylah llega London microbihani Brakaianawolt hingga pengumuman bersama 주� SD Suasrisi. Terima kasih telah menonton!